dan dimakamkan di Imogiri kalau tidak salah Pak D makam beliau ada di daerah ring 1 jadi mohon maaf disini tempat Sultan Agung pusara Sultan Agung disini dilanjut Pak D kenapa pemerintahan atau tahta ini langsung sepertinya tahta ini kenapa langsung turun ke Panemahan Jakaran Radua ada putra tertua Raden Aryo Atmojo Negoro jadi putra pertamanya Raden Praseno itu adalah Atmojo Negoro beliau meninggal ketika Raden Praseno melerai perkelahian antara Amangkurat I dengan Pangeran Ali tertusuk tidak sengaja tidak sengaja ditusuk tertusuk tapi mungkin agak beda dengan penjelasan di Anu ya kenyungsan Al-Fatah halaman 115 disini setelah Sultan Agung wabat digantikan oleh Amangkurat I Sunan GT dalam kurung Sunan GT jadi pada suatu suatu waktu Pangeran Halid ini dengan diikuti oleh beberapa abdinya masuk ke keraton akan membunuh Sunan GT Amangkurat I karena takdimnya Cakeraneng Rat 1 kepada Sultan Agung beliau ini menarik kekang kuda disini kalau tidak salah baca saya untuk membelokkan kuda ini agar kembali pulang namun mungkin karena tanpa disangka-sangka Pangeran Halid halaman 116 Pangeran Halid menusuk dalam kurung menikam kepada Pangeran Cakeraneng Rat 1 dengan kerisnya yang bernama Kiai Setankober mengenai bahunya dan terus Pangeran Cakeraneng Rat 1 meninggal sebagai putra Raden Aryo yang melihat langsung kejadian itu melawan dan abdi-abdi dari Sampang ini dari Sampang disusulkan yang sedang ada di latar keraton seketika itu juga Pangeran Halid dan semua pengikutnya oleh Raden Aryo Admojonegoro berserta juga pengikutnya di Amuk sehingga kedua-duanya sama-sama meninggal dan juga banyak diantara pengikut-pengikut dari kedua belah pihak meninggal itu tertulis juga di buku yang di yang di belanja itu bahasa Belanda bercerita seperti itu ya karena mungkin buku ini juga ya buku ini disadur dari catatan Belanda mungkin ini pengarang yang ada sehingga mohon maaf dalam hal ini campur tangan Belanda sudah mulai ya Allah 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 Alam juga saya memprediksi karena Raden Cekrengat pertama dan Marisyenaya itu orangnya sangat amanat kalau saya meyakini menerai tidak tersengada terkesu kalau menurut saya karena memang ada perbedaan perbedaan apa namanya penyampaian dari beberapa sumber ya ya Allah Alam juga tapi tapi artinya beliau berdua ini pangeran Cekrengat satu dan putranya yang pertama Raden Aryo Amon Yudugoro ini meninggal di Mataram dan dimakamkan di Imogiri kalau tidak salah makam beliau ada di daerah Ring 1 jadi mohon maaf disini tempat Sultan Agung pusara Sultan Agung disini bersama putra-putranya dimakamkanlah tempat di bawah langsung di bawah langsung iya jadi ada di Ring 1 Pak Dio pernah kesana pernah dan Alhamdulillah sering sering bareng bareng ini ya keturunannya ya jujur dari Sis Cakeraningrat siapa namanya Mas Andri Mas Andri Mas Andri Mas Andri Mas Andri jadi keluarga keluarga Umunir itu setiap waktu-waktu tertentu memang suang kesana kembali ke pokok bahasan kita malam ini tentang apa namanya silsilah pemimpin Madura Barat setelah meninggalnya Aryawan Monjonegoro otomatis tahta mungkin tahta ini langsung ke Raden Undaga sebelum ke Raden Undakan yang di daerah Sampang itu masih dipegang oleh ayahnya Turnojoyo Raden Demang Raden Demang jadi begini Pak D mungkin pemirsa juga bisa lebih paham ketika Demang Pelakaran Raden Raden Pratanu dan Raden Pragolbo ini masih di Arisbaya pusat pemerintahnya pusat pemerintahnya baru setelah Cakeraningrat 1 atau Raden Prasena pusat pemerintahan ini pindah ke Madreger jadi kejadian meninggalnya Cakeraningrat 1 pemerintahan di Madreger jadi saking saking apa ya kalau saya menggarisbawahi Raden Undakan ini adalah seorang yang yang begitu kenapa begitu seandainya dia ber berkengkong ngkong kan seperti itu tapi tidak apa yang dilakukan beliau beserta Sunan Kendana jadi masih masa remajanya sudah sudah berkeliling dalam ilmu keagamaan sama seperti orang-orang yang lagi musyak bahkan dalam salah satu manuskrip yang ditampil aku itu dikatakan berjanji kepada Sunan Kendana menyebabkan itu dikatakan menyebabkan 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 antara lain seperti itu kenyataannya apa memang iya jadi setelah dari Madreger beliau itu singgah di pesangkrian di sana kebanyari nah nah cuman disitu tidak dijelaskan berapa tahunnya untuk mendirikan keraton di Toncung Sekar Kedaton itu karena setelah pemerintahan Cakraning Radua pusat keraton pusat kerajaan Madura Barat dipindah ke Toncung saya ingat pernah baca disini halaman berapa saya cari dari tadi belum ketemu Pak D pemindahan apa namanya pusat kerajaan itu mohon maaf saya cari dulu barangkali ketemu mohon maaf ini belum saya ketemukan tanggalnya tapi disini dijelaskan di bab 3 buku tetap buku Karangkan Jengsen Al-Fatah halaman 127 ini ada keterangan memang keraton Sampang dipindah ke Toncung di Bangkalan ketika masa pemerintahan Cakraning Radua yang memerintah dari tahun berapa Pak D 1648 sampai 1707 betul ya benar karena tahun 1680 Turunojoyo wafat 780 1680 Turunojoyo wafat kalau di catatan lain beliau Turunojoyo itu malah mengkudeta Jakaraning Radu II tidak karena Turunojoyo adalah orang yang memegang teguh pupa bebu Guru Ratok dia amat sangat hormat kepada ibu kepada bapak kepada guru kepada raja itu kenapa di catatan yang lain itu disebut dia menaklukkan tidak sebetulnya tidak menaklukkan karena ingat setiap keturunan dari Terah Cakraningrad itu mesti memegang tombek Senangkele dan Sealegura itu yang dimohon oleh beliau untuk meminjam sebagai paman ngiring ayo besokan ayo kalau misalnya itu tidak seperti itu Jakaraningrad II tidak akan pernah tahu tempat sembunyiannya Turunojoyo yang ada di berita itu kembali dilanjutkan Pak D tentang sekelumit tentang jalan pemerintahan Jakaraningrad II karena disebutkan juga disini bahwa pemerintahan Jakaraningrad sendiri sering juga berpergian ke Mataram malah lebih sering di Mataram daripada di Madura sendiri disini dijelaskan akhir dari pemerintahan Jakaraningrad II ini beliau pun wafat di Kamal Makanya beliau menyendang gelar Anumerta penembahan Siding Kamal kalau misalnya itu dikubur di tempat Sampang itu yang tidak mungkin kalau di Sampang atau di makam Magdegan itu ada tertulis Jakaraningrad I itu bukan makam itu pertilasan tempat aduah tempat bermukal karena disana embahnya juga kan begitu yang jelas makam Raten undakan ini penembahan Siding Kamal itu ada di Arus Bayan jadi sebutan dari gelar juga dari Pangeran Cakeran Ngar 2 adalah Siding Kamal setelah Cakeran Ngar 2 ini wafat kemudian digantikan oleh putranya kembali ke penerus dari Cakeran Ngar 2 tentunya adalah Cakeran Ngar 3 yang di buku Kanjeng Cain Al-Fatah disebut Siding Kamal Gelal Anubatanya disini disebutkan boleh saya sebutkan Pangeran Cokro disini ditertulis halaman 200 203 203 Pangeran Cokro Adiningrat 3 atau Siding Kamal alias Tumunggung Sosro Adiningrat Ibunya Raden Ayu Sepuh Ratu Berasaki Putri dari Pangeran Demang alias Kiai Sheikh Banyu Sangka 2 Putra dari Kiai Sheikh Banyu Sangka 1 Putra dari Pangeran Gunung Beteng Putra dari Adipati Ompun pertama Putra dari Adipati Ompun Putra dari Pangeran Ompun Ah Kalau Tadi Disebutkan Adalah Raden Undakan Disini Berarti Nama Daging Apakah Tumunggung Sosro Adiningrat ini Bukan Yang Tumunggung Sosro Adiningrat Adalah Putra Raden Undakan Yang Pertama Itu Tidak Ada Nama Sosro 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 Ada Ada Beberapa Pemerhati Sejarah Juga Menyebutkan Bahwa Cakeran Nengrat Tiga Ini Bukan Dari Madura Ada Yang Beranggapan Tapi Batal Batal Karena Di Dalam Manuskrip Yang Lain Juga Disebutkan Bahwa Cakeran Nengrat Kedua Ini Berkutra Beristri Dengan Kedua Berasaki Cina Di Sepoy Dan Berputra Nah Iya Salah Satu Diantaranya Putranya Dulu Sosro Nah Ini Yang Memutus Bahwa Ada Interpretasi Bahwa Cakeran Nengrat Tiga Adalah Bukan Asli Madura Terbantahkan Dengan Sendirinya Karena Juga Dari Buku Kanjeng Saya Al-Fatah Putra Dari Cakeran Nengrat II Namun Disini Disebutkan Ketika Cakeran Nengrat Tiga Memimpin Beliau Hanya Memimpin Memerintah Sepertiga Dari Tanah Madura Yaitu Hanya Bangkalan Dan Sampang Sedang Sepertiganya Diperintah Oleh Putra Kemodakannya Yaitu Cucu Dari Ayahnya Bernama Raden Tumunggung Suryaw Winoto Dan Raden Tumunggung Sosro Winoto Artinya Tidak Seluruh Madura Yang Ketimur Itu Sudah Beda Beliau Sangat Ambigu Sekali Kepada Mataram Esor Ngatip Itu Non Gelenun Semua Moko Ya Engkau Adik Sepertinya Seolah-olah Seperti Gitu Maksudnya Apa Untuk Meningkatkan Harkat Dan Martabat Orang Madura Kalau Saya Lihat Ini Sehingga Beliau Meninggalnya Kan bukan Karena Apa-apa Karena Kesalahpahaman Budaya Kalau Di Belanda Atau Eropa Laki-laki Ketemu Perempuan Harus Cipika Cipiki Ini Karena Beliau Ya Mohon Maaf Sama Sekali Memegang Teguh Ajaran Bahwa Kalau Bukan Murinnya Dilarangkan Begitu Sehingga Terjadilah Perkelaihan Di atas Kapal Pasal